Selamat pagi Pak Sinun, apa kabar? Femi, selamat pagi para pendengar RRND dimana saja berada, sekali di udara, tetap di udara Baik, terima kasih Bapak Ini saat ini sudah di Cibubur ya, sudah di Jakarta Timur ya Bapak ya? Ya, saat sudah di Cibubur, bumi perkembangan Cibubur, Jakarta Timur Baik, ini bagaimana cuaca pagi ini di Cibubur nih Pak Sinun? Ya, disini sejak kemarin sampai pagi ini cerah, berawan, tidak hujan Tetapi kelihatan memang cenderung ke hujan juga Makanya peserta juga kita wanti-wanti untuk persiapan apabila ada hujan Dan di Cibubur selalu saja ada perkembangan, selalu saja ada hujan Oke, nah berarti 345 pramuka penegak dan pandega ini juga bersama Bapak Sinun sudah di bumi perkemahan Dengan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan oleh panitia atau seperti apa nih Bapak? Ya, tinggal satu kontingen yang belum tiba di Cibubur, yaitu kontingen Kota Kupang Yang kemarin karena satu dan beberapa alasan mereka tidak mengikuti bersama teman-teman di KM Ung Sini Tapi mereka dengan pesawat, jadi besok mereka akan tiba Jakarta Oke Besok akan tiba Jakarta pagi, kemudian dari Cengkareng, kontingen Kota Kupang yang berjumlah 20 orang Mereka akan langsung bergabung dengan teman-teman dari Nusa Tenggara Timur di Cibubur Oke, nah untuk 345 pramuka ini dari NTT ini Bapak, berapa banyak pendamping yang ikut untuk mengantarkan Dan juga bersama dengan para pramuka pendegak dan pandega ini? Ya, jadi total ada 345 terdiri dari 90 peserta peninjau, kemudian ada 255 Ada 255 itu peserta yang berada di dalam bumi perkeman dan berkema Nah, 90 orang ini terdiri dari peserta peninjau, itu terdiri dari ada yang pejabat, ada yang pengurut warga cabang, ada yang kepala sekolah, banyak yang kepala-kepala sekolah Kepala-kepala sekolah yang dalam jabatan pramuka itu, mereka itu disebut sebagai ketua majelis pemimpin gugus depan Ya, ini siapapun kepala sekolah, ex officio dia jadi ketua mabigus itu, majelis pemimpin gugus depan Kemudian ada juga guru-guru, ada juga tentara, ada juga polisi Ya, mereka berjumlah sekitar 90 orang dan mereka ini memang mereka menempati homestay-homestay di sekitar bumi perkeman Cibubur Tetapi mereka nanti akan mendapatkan waktu untuk melakukan peninjauan Peninjauan terhadap kegiatan perkeman di Dalap Dan satu hal lagi, kami bekerja sama dengan pusat pendidikan dan pelatihan kader gerakan pramuka nasional di Cibubur, Jakarta Untuk tanggal 16 nanti, para peninjau ini mereka diberkumpul di Pusdik, Pusdik Latnas Untuk mendapatkan kursus orientasi yang tim pelatinya itu terbentuk dari pelati-pelati nasional yang ada di Cibubur Baik, nah Bapak ini 345 pramuka dari NTT, mereka ini dipilih secara khusus atau memang perwakilan dari sekolah nih Bapak? Ya, memang ini kan di pramuka itu ada yang namanya Jambore, ada namanya Jambore itu kan untuk pramuka penggalang usia SMP Kemudian kalau Raimuna ini itu pramuka pendegak pandega usia SMA, SMK, mahasiswa Jadi mereka ini kemudian ada juga yang namanya lomba tingkat Kalau lomba tingkat itu, itu kegiatan prestasi Kegiatan berprestasi dan itu seleksi secara berjenjang dari namanya lomba tingkat 1 sampai 5 Satu itu di gugus depan, dua di tingkat kecamatan kuartir ranting, tiga di kuartir cabang Kemudian keempat di kuartir daerah Dan yang juara putra putri, regu putra putri yang juara di tingkat 4 itu mengikuti lomba tingkat 5 di kuartir nasional Di Cibubur kemarin bulan Juni, tanggal 17 sampai 23 Juni kemarin NTT kemarin diwakili oleh regu putra juara tingkat 4 itu lembata Regu singa dan regu putri itu regu edelweiss dari timur tengah selatan Timur tengah utara Itu lomba tingkat Tapi kalau ini, kalau Raimuna ini dia lebih ke jambore Raimuna yang pesta Bukan pesta seperti yang pesta nikah atau pesta ulang tahun Tapi pesta di mana kegiatan itu diramu Yang diikuti oleh begitu banyak pramuka penegak dan penegak Perwakilan kuartir cabang seluruh Indonesia Dan kali ini karena berbagai hambatan finansial Maka kuartir daerah Nusa Tenggara Timur dari 22 kuartir cabang, 22 kabupaten Hanya diikuti oleh 9 kuartir cabang Ya di NTT Yaitu kuartir cabang Belu, TTU, TTS, Kabupaten Kupang, Kota Kupang Kemudian kuartir cabang Sika, kuartir cabang Nagekeo, kuartir cabang Manggerai Dan kuartir cabang Manggerai Barat Dan Saburai Jua Ya itu kuartir cabang yang ikut dalam kegiatan ini Jadi pesertanya itu kami di kuartir daerah Sebagai pimpinan kontingen daerah Itu kami hanya menerima dari kuartir cabang Proses seleksi, penunjukan Itu biasanya dibagi rata ke gugus depan-gugus depan yang ada dalam wilayah kuartir cabang Ada satu orang, ada dua orang, ada tiga orang dan lain sebagainya Oke, nah untuk peserta secara nasional ini Bapak Sinusia, berapa banyak nih? Atau berapa provinsi yang ikut tergabung dalam kegiatan kali ini? Seluruh, seluruh provinsi Seluruh provinsi kecuali provinsi yang baru terbentuk ya Provinsi yang baru terbentuk di Papua itu ada tiga itu Tiga atau empat itu Tapi yang tiga puluh empat provinsi Hadir semua, hadir semua Dan kita sebenarnya NTT peserta sedikit ini Kalau 345 itu sedikit Kita biasa mengirim dulu-dulu yang Kondisi sebelum COVID Yang kondisi keuangan daerah, keuangan negara masih bagus itu Kita biasa kirim di atas ribu Biasa di atas ribu Tapi kali ini Ada berapa belasan kuartir cabang tidak ikut Sehingga kita hanya ikut 345 Ya puji Tuhan, puji Tuhan Ada pembilan kuartir cabang yang pemerintahnya bisa mengalokasi dana Untuk mereka bisa datang Kemudian dana itu juga tidak hanya berasal dari pemerintah Tetapi ada juga dana mandiri Dana mandiri yang gabungan, patungan Antara gugus depan Gugus depan, sekolah dan gugus depan Dan orang tua Jadi saya memberi apresiasi dan terima kasih kepada orang tua Dan para kepala sekolah yang Kemudian melalui dana BOS dan dana komite Itu bisa membiayai anak-anak untuk datang ke Jakarta Karena ini bayangkan kalau mereka berkumpul sekitar 25 ribu orang se-Indonesia Pramuka penegas Indonesia itu Ibu Femi bayangkan bagaimana kadar wawasan kebangsaan anak-anak ketika mereka ketemu ya Sehingga anak-anak kita juga tidak hanya merasa bakami NTT Tapi ada teman saya dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, dari Kalimantan, Sulawesi dan Papua Mereka se-Indonesia dan yakin bahwa dengan mereka ikut ini Ada 345 anak baik NTT yang ke-Indonesiannya itu luar biasa Luar biasa, mereka bertemu di sana Ini kesempatan yang luar biasa juga nih Pak Sinus ya Hal untuk bisa saling belajar, saling sharing hal-hal positif juga Iya, betul-betul, saling tukar pikiran, tukar pendapat, tukar pengalaman, keterampilan dan macam-macam Oke, nah ini kegiatannya sudah dibuka secara resmi Ataukah ini memang baru datang sampai menunggu-menunggu kontingen-kontingen lain nih Dari provinsi-provinsi lain nih Pak Sinus Kita memang kontingen yang karena kita ikut jadwal kapal laut Kapal ini kemarin dari Kupang, Kupang, Larantuka, Momere, Makassar, Surabaya, Jakarta Maka kita sampai agak lebih awal Lebih awalnya NTT, Papua, Maluku itu tiba lebih awal Puncak kedatangan 25.000 anggota permukasi Indonesia ini Puncak kedatangan 11-12, mungkin ada juga yang 13 Sedangkan pembukaan akan dilaksanakan pada tanggal 14 pagi Di lapangan utama Bumi Perkeman Cibubur, Jakarta Dibuka oleh Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin Dan informasi yang kami dapatkan kemarin Bapak Presiden Jokowi akan menengok-mencengok anak-anak sekitar tanggal 15 Jadi dua pimpinan negara ini memberi perhatian kepada pembinaan generasi muda, pembinaan karakter Sehingga betul memberi perhatian dan mengalokasi waktu di tengah kesibukan luar biasa itu Untuk datang ke Cibubur Berarti pembukanya ini tepat pada saat hari permuka nih Pak ya, 14 Agustus ya? Iya, persis Biasanya kegiatan-kegiatan pesta itu bertepatan dengan hari permuka 14 Agustus Dan berlangsung sampai tanggal 21 Berlangsung sampai tanggal 21 Agustus ditutup Kemudian menunggu kapal para permuka dari NTT ini cukup lama Cukup lama berada di Bumi Perkemahan sampai tanggal 26 Baru jadwal kapal bertolak dari Tanjung Priok Menuju ke Nusa Tenggara Timur Tiba di Nusa Tenggara Timur diperkirakan sekitar tanggal 31 Tetapi waktu pemulangan nanti Pemulangan nanti akan terbisa dua rombongan Yang rombongan dari Datan Flores terdiri dari kuartir Cabang Sika Kuartir Cabang Nagekeo, Manggarai dan Manggarai Barat Mereka akan berpisah dari kontingen dan akan darat ya Menggunakan bis ke Surabaya Kemudian dengan KM Roro KM Roro mereka langsung turun di Flores Turun di Flores Sementara Belu, Ttu, TTS, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Kupang itu dengan KM Mumsini Kota Kupang nanti akan pulang dengan menggunakan pesawat Kebetulan tersedia anggaran Oke baik Jadi ini memang diatur sedemikian rupa untuk memudahkan Dan pihak panitia pun tidak masalah Bapak ya Meskipun sudah selesai tanggal 21 Agustus Tapi masih boleh bertahan di bumi perkemahan ya Boleh, boleh Jadi nanti kami akan menempati beberapa bangunan terbuka yang ada di Cibubur Kami sudah koordinasi dengan panitia Tidak ada masalah Tidak ada masalah Kita datang lebih awal Tanggal 8-nya kita sudah bisa masuk Padahal mesti check-in-nya tanggal 12 Jadi anak-anak langsung menempati tempat Kemarin saya bertiba di Jakarta Dan saya tiba di Jakarta langsung bertemu anak-anak Kemudian saya rapat koordinasi dengan teman-teman yang 90 itu 90 peninjau itu Sehingga semuanya, semuanya berjalan lancar, aman Kendala-kendala luar biasa tidak ada Tidak ada sepanjang perjalanan dari Kupang sampai Jakarta sampai sekarang tidak ada Kalau ada yang perut sakit dan ada yang batuk pilek biasa Itu biasa di dalam sebuah ini Sebuah kegiatan besar yang banyak orang ini Jadi tidak ada, tidak ada Anak-anak dalam keadaan kondisi yang sehat, walafiat, semangat Menunjukkan ke-NTT-an mereka yang luar biasa Kemarin sudah ketiba itu Oke baik, ini orang-orang kuat nih Bapak Orang-orang yang memang pantang menyerah nih ya Iya ya, petarung memang petarung anak-anak NTT Oke baik, nah di Bumi Perkeman Cibur nanti Bapak ya Selama seminggu ini Apa saja kegiatan yang akan diikuti oleh Permuka Pandega dan Pelegak ini? Iya, jadi tentu satu minggu itu waktu yang sangat panjang ya Untuk ikut kegiatannya Memang kita ke permuka itu kan dengan Undang-Undang 12 tahun 2010 itu Itu kita diserahi oleh negara untuk bertanggung jawab terhadap pendidikan karakter anak Yang dibungkus dan diimplementasikan dalam bentuk berbagai kegiatan Antara lain-lain yang menggunakan ini Jadi tentu karena diperkemahan Tentu karena diperkemahan Maka kegiatan rutin utama itu apa Tata cara kehidupan diperkemahan Mereka hidup di tenda Kemudian mereka masak sendiri Kemudian mereka ikut kegiatan Kegiatan rutin di kemah itu bangun pagi Kemudian mereka siap-siap Mereka berdoa Berdoa kepada Tuhan untuk minta Perlindungan Tuhan sepanjang hari Kemudian mereka masak makan bersama dan berbagi Berbagi Jadi regunya itu kan ada sangganya Nama sangga ya Kalau penggalang namanya regu Itu mereka delapan orang Sehingga sistem kegiatan harian nanti Mereka dua orang itu sebagai petugas korvei tenda Merapikan tenda Masak Dan lain-lain lah Seperti kehidupan di rumah Itu dua orang Rangka enam orang lain itu Itu nanti akan Mengikuti kegiatan-kegiatan sesuai jadwal Ada kegiatan yang Menamanya kegiatan perorangan Ada juga kegiatan persangga Mewakili Ada juga kegiatan per kontingen Dan seluruh peserta yang sembilan kuarcap tadi Tergabung dalam kontingen daerah Musa Tenggara Timur Kemudian Kemudian kegiatan-kegiatan itu Ada kegiatan-kegiatan Di luar Di luar bumi perkemahan Di luar bumi perkemahan Ada yang lain dari kegiatan-kegiatan Rai Muna lima tahun lalu Kali ini ada magang Ada magang BUMN Kemudian ada kegiatan kampus Di beberapa kampus Seperti di kampus Universitas Pertahanan Di kampus Universitas Polita Harapan Di kampus UI Dan beberapa kampus lain Mereka ke sana dan berbaur Dengan mahasiswa Kegiatan di kelas Mungkin itu semacam Semacam orientasi Mereka ini kan usia SMA Yang kemudian Satu dua tahun lagi kan Mereka akan kuliah juga Jadi semacam orientasi di kampus Kemudian ada magang BUMN Ada magang BUMN Itu ada di Kementerian BUMN Ada Kementerian Pariwisata Ada PT Garuda Indonesia Dan juga banyak lagi Banyak lagi yang peserta itu Nanti tersebar ke sana Tersebar ke sana Di sana mereka magang Mengikuti berbagai kegiatan Yang ada di Masing-masing Masing-masing tempat Jadi memang ini Cukup padat nih Pak Suku padat ya Kegiatan yang akan Diikuti nantinya nih Iya padat Ada juga nanti Kegiatan kebudayaan Karnaval Karnaval Kemudian ada juga Nanti kita ada Panggung besar Panggung besar Di Labang Hutan BUMN Perkeman Dan Tiap hari Tiap malam itu Apa ya Penampilan Tiap-tiap kontingen Saya belum tahu Saya belum tahu Kemari saya belum cek Penampilan kontingen Kita itu ada Tanggal berapa Tanggal berapa tampil Tapi Kita sudah siap Sudah siap nanti Semacam medley Atau apa ya Beberapa tarian Dari ada Saburai Jua Ada Nakikeo Ada Manggarai Dan Caci Ada satu lagi Ada empat Ada empat Kuarcap Yang nanti akan Penampilan di sana Mereka sudah siap Mereka sudah siap Oke Kegiatan Namanya kegiatan pensi Pentas seni Pentas seni Remunan Nasional Oke Baik Terima kasih Pak Sinun Ini persiapan sangat luar biasa Dan kita berharap Segala kegiatan juga berjalanan baik Dan lancar Adik-adik ini ya 345 pramuka ini Sehat terus Sampai di waktu pulangnya nanti Dan bisa memberikan yang berbaik Mengharapkan nama NTT Iya Itu yang kita pesan kepada mereka Itu kita pesan kepada mereka Kebarkan bendera Floba Morata Di Cibubur Jakarta Kemudian dapat kawan Sebanyak-banyaknya Karena Semua peserta Diwajibkan membawa Handphone Android Sehingga informasi kegiatan Beberapa kegiatan itu Memang menggunakan handphone Yang Android Barangkali ini merupakan Edukasi kepada anak-anak Untuk menggunakan handphone Secara positif Dan bertanggung jawab Berguna Oke Seperti itu Baik Terima kasih Pak Asinun Informasi pagi hari ini Sukses selalu Pak Jaga kesehatan ya Salam sehat Salam kompak dari RRDND Oke Mohon doa Mohon doa selalu ya Siap Mohon doa selalu Selamat pagi Buat Ibu Femi Kru RRND Dan pendengar Dimana saja berada Kami dari Cibubur Melaporkan Tentang Raimuna Nasional Ke-12 2003 2023 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih